Intro Di partisipan ketiga saya mencium hawa yang agak aneh Dan Langkah Sebentar, aneh dan langkah Betul Dari 30 yang saya lihat disini Saya mendengar banyak bisikan Ada sosok-sosok makhluk lain yang ingin saya menjadi jembatan tampaknya Di antara partisipan disini saya merasakan ada aura makhluk lain Yang datang bersama Yang datang bersama partisipan Tampaknya saya tidak sendiri disini Robby Ada kedatangan makhluk lain disini I'm not gonna do this man Like seriously Saya hanya mau meyakinkan kalau audiens saya aman tim saya aman Maksud saya kalau memang tidak aman lebih baik di mohon maaf diusir dari sekarang Kalau kehadirannya mengganggu kami lebih baik tidak usah ada disini Seperti binatang buas Namun berbentuk wujud manusia Apakah saya boleh melewati ini Robby? Ya Saya ingin merasakan energi yang saya dapat disini Robby Apakah Roy kira-kira bisa mendinakan Sosok ini memanggil, manggil, manggil saya untuk datang Saya ingin memilih partisipan nomor 17 Chandra Komika berbakat Yang lahir di tanggal 17 Mempunyai sosok makhluk astral Yang mendiami tubuhnya Karma buruk apakah Yang Chandra alami Seperti yang tadi saya gambarkan di podium Saya ada melihat satu sosok Harimau berbadan manusia Dan saya juga menggambarkan sosok tengkorak Ada rambutnya juga panjang Berlidah panjang Mata penuh amarah ya Roy? Mata penuh amarah Kebencian Dan banyak sekali yang disimpan di dalam situ Saya berasumsi dari tanggal lahirnya disini Dan saya melihat Adanya spiritual dan black magic Dari turun menurun Yang sangat pekat sekali Darahnya Keturunannya dan gennya Semuanya berhubungan dengan spiritual Oke boleh saya bicara? Ya Jadi Semua ini bermula dari Kakek saya sebenarnya Kakek dari ibu saya Sebelum dia mempunyai usaha Dulu dia adalah orang yang sangat kaya raya Punya usaha Sebelumnya dia adalah orang biasa Tapi kemudian dia mempunyai usaha yang banyak sekali Hingga berlimpah ruah Mempunyai semuanya Punya Pabrik Punya mobil Semua rumah semua Tapi kemudian Di suatu hari Tiba-tiba dia struk Nah ketika dia struk Semuanya habis Anak-anaknya Ada beberapa anak-anaknya Anak-anak dari kakek saya itu Meninggal Banyak yang meninggal Karena kami keluarga besar Banyak yang meninggal Terutama paman Bibi saya Semua orang-orang terdekat Mereka meninggal Adalah urutan anak-anak yang Lahir di angka ganjil Kakek saya ini adalah seorang yang Mempunyai Apa ya Kayak mungkin peliharaan Atau Dia juga memasang susuk Sehingga ketika kematiannya Dia Apa? Proses Lama Dia sampai kurang lebih 3 bulan Baru dia bisa meninggal Dia merasa tersiksa Dan saya menyaksikan sendiri Kematiannya Dan ketika dia mau meninggal Itu saya menyaksikan Dengan mata kepala saya sendiri Dia seperti orang yang Apa ya Digorok gitu Kayak Sekarat Sekaratnya saya menyaksikan sendiri Setelah itu Apa? Punyaan dia Maksudnya Bawaan dia Atau peliharaan dia Itu diturunkan ke paman saya Saya sering menyaksikan Sesajan semua yang Seperti apa yang kita saksikan di film Dan itu nyata Dan itu saya saksikan Itu ada semua Dan Anehnya Banyak yang meninggal di antara paman Bibi saya Uwa saya Meninggal dengan hal yang tidak wajar Terakhir kemarin Kemarin Sebulan puasa Itu Bibi saya Meninggal Tiba-tiba Jadi Bibi saya adalah Seseorang yang Sangat mudah dirasuki Dalam artian Dia sangat mudah untuk Dimasuki oleh Makhluk-makhluk halus Kesurupan Kesurupan Dan itu bukan Kesurupan tiba-tiba Dia bisa mengundang Keluarga besar saya yang sudah meninggal Bibi saya Taman saya Uwa saya Kakek saya Nenek saya Mereka bisa diundang oleh Almarhumah Bibi saya sebelum meninggal Untuk bisa masuk ke raganya Dan kita ngobrol biasa Seperti orang Dua minggu sebelum Bibi saya meninggal Itu setiap hari Dia kesurupan Dan dia Kesurupan itu sosok Makhluk yang Sangat mengerikan Dia mengaku namanya Jambrong Jadi setiap kali Selesai maghrib Dia pasti tidak sadarkan diri Dan Yang ada dalam sosok Bibi saya itu Bukanlah Bibi saya Tetapi dia adalah Si Jambrong Sebelum meninggal Dua minggu Dia Kakinya mau besar sekali Dan Keluar cairan Dan akhirnya meninggal Seperti itu Dan Itu yang saya takutkan Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun ini Saya merasakan Ada sesuatu yang mengganjal Di dalam diri saya Terutama di Daerah dada saya Saya coba periksakan ke dokter Saya ronsen Tidak ada apa-apa hasilnya Apa ini memang karma Buruk Yang akhirnya sekarang Diterima oleh Chandra Hasil perbuatan dari Sampu kakek mungkin Atau keluarga yang lebih tua sebelumnya? Betul Karma buruk Yang turun menurun Yang diwariskan Dan saya merasakan disini Ini energinya Memang diturunkan Dan diturunkan Dan dia mewariskan karma buruk Melupa Pesugian dan black magic Susuk Makhluk gaib Tiaraan hantu Arwah Jin Bedemit Kuntilanak Genderwo Disini saya mencium Ada hawa ekonomi Yang ingin Kenaikan ekonomi Sehingga melakukan Cara pintas Dan Terciptalah Cara-cara singkat Untuk menuju Hal yang pintas Lalu kemudian Ada hantu Yang membantu Ternyata kamu Posisi gelapnya Sangat kental ya Kamu sadar ga sih? Ada bisikan batin Di kuping saya Robby Mengatakan seperti ini Chandra sendiri Ingin memelihara Yang tidak mau Melepaskan Kalau Roy bisa berbicara Tolong Niat kita baik Kita hanya ingin Menggali informasi Sebenarnya Apa yang diinginkan Oleh mereka Dari Chandra Itu doang Roy Itu saja Yang diinginkan oleh Mereka Dari Chandra Adalah Nyawa Jadi disini Ada ikatan Dan perjanjian Yang sangat Sudah ditanda tangan Oleh Turun menurun Robby Saya mengkhawatirkan Kondisi penonton Yang ada di belakang sana Maka dari itu Roy Maksud saya Adanya makhluk astral Di belakang Satu Dua Tiga Empat Lima Dan enam Chandra Tampaknya saya harus Turun tangan Disini sekarang Saya merasa Kamu ketakutan Sekali ya Dengan saya Sekarang Kamu menyimpan Sesuatu Di belakang Dompet Di belakang kantong Ini Bolehkah saya melihatnya Chandra Ini Robby Adalah Beberapa Kumpulan Yang saya Lihat disini Masih Tersimpan Saya tidak akan Bisa melepaskan Kecuali Dia ingin Melepaskan Ini semuanya Jimat Itu dari Ibu saya Saya tidak akan Menghilangkan Sekarang Karena Tidak adanya Persetujuan Dari dirinya Dia sendiri Tetapi saya akan Ke alamnya Ke alamnya Ini Robby Simbol Black Magic Masih ada di sini Semoga kamu bisa berkarya Tanpa hal-hal yang bersifat Black Magic lagi ya Chandra Saya menjaga keamanan buat semua Iya Oke Sudah diamankan disini secara spiritual Dan saya akan menyimpan baik-baik Dan saya tidak Tidak memotong semua karma buruk yang ada Tetapi saya hanya menyelamatkannya Menyawa Chandra 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 Sudah agak lebih tenang sekarang Chandra 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 It's okay Robby Semua sudah kembali normal Tadi saya kenapa ya? Tidak apa-apa Chandra Seperti itu Kamu mendengar suara saya kan? Iya Baik Terima kasih Robby Wow Oke Nah ini akan saya bawa dulu sementara untuk observasi Oke Mohon maaf Chandra kami hanya tidak ingin Nasib buruk Nasib tragis yang mungkin terjadi kepada Orang-orang yang lebih tua di keluarga kamu Akan terjadi sama kamu lagi Ya Itu hanya niat kami Tapi untuk mengusir semua itu dari diri kamu semua Betul Ya Karena selalu hal ganjil Yang Hilang atau yang Meninggal diantara kita Dan kebetulan Saya adalah anak pertama Dan itu adalah angka yang ganjil Dan kamu lahir di tanggal 17 Itu juga ganjil Dan itu ganjil Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih